Podcast Habam Sago di Kediaman Posko Tengku Usman Syekhi atau yang dikenal Tengku Syekhi Alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan untuk berseratu rahmi dan mewancari Tengku Syekhi dalam diskusi-diskusi yang mana kita pada malam hari ini telah membawakan tema diskusi kita bersama dalam podcast kita mengapa sih tanggal 26 Maret 2021 rakyat Aceh harus ikut serta aksi ini kan menjadi tantanya besar yang kita lihat bahwa di media dan di publik sangat viral dan khususnya di media Facebook berbagai kontraversi dalam diskusi dan kontraversi statement kita bisa lihat ada statement bahwa dari Bang Azadi Cagia yang akhirnya menghimbau tidak hadir dalam aksi gerakan tanggal 26 ada Raja Ulu dan ada berbagai statement yang mungkin sangat banyak nah ini yang ingin kita luruskan dalam diskusi ini kemana sih sebenarnya gerakan-gerakan ini kenapa sih ada gerakan ini nah ini kita langsung akan tanyakan kepada inisiator gerakan Tengku Usman Syekhi kita perkenalkan singkat dalam diskusi ini Tengku Usman Syekhi sebelumnya merupakan jubir gam independen jubir gam independen di Australia kemudian juga presiden Achenus Australia Association dan juga mantan jubir gam Australia nah ini lewat profil beliau yang mana beliau berkah lahiran tanggal 24 Desember 1965 ini yang sedikit profil beliau yang mungkin kita ketahui bersama nah dalam diskusi-diskusi ini kita akan melihat kenapa sih begitu kontraversional sehingga Aceh hari ini dengan keadaan yang mungkin kita bisa tahu Aceh masuk dalam nominasi nomor 1 termiskin di Sumatera kemudian kita baru dihebohkan dengan perusahaannya KMP Hebat 1 tepatnya di Calang nah ini kan menjadi persoalan-persoalan Aceh yang hari ini untuk kita diskusikan bersama apalagi ada gerakan baru nah ini menjadi persoalan yang penting kita diskusikan dan menjadi pencerahan publik Alhamdulillah, terima kasih Tengku Usman Syekhi Alhamdulillah telah diterima bersilatu rahmi dan berdiskusi dalam diskusi ini baik Tengku Usman Syekhi sudah Tengku Usman Syekhi sebelumnya tinggal di Jakarta atau tinggal di Aceh? di Aceh, di Aceh jadi kita tinggal dimanapun gak ada masalah hari ini kita mau bicarakan tentang persoalan Aceh yang sudah 15 tahun terjadi itu belum ada satu kepastian yang menyangkut untuk kepentingan bangsa Aceh kepentingan nasional Aceh kepentingan perjuangan Aceh ini kita lihat sudah tidak lagi tercapai kepada kita-cita itu sendiri jadi kemudian harusnya bersingkat memang saya sudah banyak menyampaikan di setiap video secara langsung juga bahwa ini gak ada cerita lain kita harus menggerakkan rakyat untuk kita minta pertanggung jawaban tentang persoalan Aceh yang tidak selesai sudah 15 tahun maka dasar itulah kemudian persoalan itu sama siapa? kita harus minta tentu kepada orang yang terlibat di dalam perdamaian Helsinki itu yaitu situ yang sering saya sebut adalah Malik Mahmud ini Malik Mahmud ini bukan sekedar tidak menyelesaikan persoalan M.U. Helsinki dia juga telah mengkhianati daripada cita-cita perjuangan jadi dosa dia bukan satu saja dosa telah mengkhianati perjuangan satu kemudian dosa di dalam M.U. Helsinki ini dia tidak menjalankan konsep sebagaimana yang telah diamanahkan di dalam M.U. Helsinki tersebut artinya di bawah beliau ini sudah tidak ada harapan untuk ada penyelesaian persoalan M.U. itu sendiri maka kita mengambil sikap dia harus kita turunkan berarti poin M.U. yang sudah di tangan-tangannya di Helsinki ini tidak akan potensial tidak akan selesai di tangan Malik Mahmud tidak akan selesai bagaimana selesai bagaimana selesai sedangkan M.U. ini sudah dijadikan untuk alat politik untuk alat kepentingan awaknya kepentingan jadi ini hanya penipuan dasar apa tentu bagaimana menyelesaikan M.U. Helsinki sedangkan sebuah perdamaian itu adalah perdamaian yang independen perdamaian yang ada dua belah pihak ada dua pihak jadi perdamaian itu tentu ada delegasi delegasi masing-masing pihak tapi setelah perdamaian ini terjadi maka delegasi masing-masing pihak itu sudah tidak lagi berdiri independen tapi dia sudah berdiri menjadi delegasi mendengar perintah dari dari yang lain kemudian delegasi itu pun sudah tidak ada yang ada Malik Mahmud Malik Mahmud Malik Mahmud sedangkan yang yang menjadi delegasi pertama itu adalah ada Malik Mahmud ada Dr. Jenny ada Dr. Apakria ada Nur Juli dan Bakhtiar Abdullah jadi mereka-mereka ini sudah bukan lagi delegasikan tapi mereka sudah menjadi anak buah daripada RI artinya mau diselesaikan apa tentang tentang M.U. sudah tidak ada jadi inilah yang perlu harus ada kepasian inilah yang perlu harus ada ketegasan berarti ini yang di-pull up oleh Dengus Masyek ya itu kita tidak boleh lagi diam persoalan ini harus benar-benar terang-benaran maka apapun kita tidak bisa lagi terima Malik Mahmud itu kita harus lensetkan dia harus tinggalkan Malik Mahmud itu itu yang sama berarti mengapa gerakan ini harus lahir gerakan bangsa Aceh harus bangkit di tanggal 26 Maret 2021 karena persoalan-persoalan yang dalam POI MOI Helsinki ini tidak terselesaikan iya itu tanggal kan tanggal berapa ada kebetulan momen tanggal 26 saya hanya mengingat kepada sejarah pada tanggal 26 bulan 3 18 itu ada sebuah sejarah persiwa sejarah besar antara Aceh dan Belanda artinya Belanda melakukan maklumat perang kepada Aceh pada tanggal yang sama tanggal 26 bulan 3 kemudian bangsa Aceh membangkit dengan serentak bersatu padu untuk melawan Belanda itu saya juga mengartikan tanggal 26 ini tepat bulan 3 ini 2021 ini tepat setelah MOU 15 tahun bangsa Aceh kena diputus dibohongin terus maka saya ngajak pada tanggal yang akan datang ini menjadi tanggal kebangkitan bangsa Aceh untuk bersatu menuntut keadilan dan menjadi tanggal kita cituskan sebagai tanggal kebangkitan bangsa Aceh melawan setiap kezaliman jadi kita anggap Malik Mamu ini telah melakukan kezaliman dan penzaliman terhadap bangsa karena dia tidak lagi menjalankan amanah daripada Tukum Hamasan di Tiro dan juga tidak melakukan satu apa namanya untuk berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa berarti ini tidak ada musuh sakit hati atau memang ada pengkhianatan dalam perjuangan ini ya itulah saya sudah bilang itu dia memang pengkhianat paling raya pengkhianat paling besar selama ada Aceh setelah pengkhianat di bawah Belanda itu ada panggilan hati bang itu besar juga ada pengkhianatan Aceh dalam perjuangan Aceh di masa di ITI namanya Sancalek itu juga besar tapi ini yang paling besar selama ada Aceh ada pengkhianatan di bawah Semalik Mamu ini paling besar karena perjuangan yang kurbun uring mumpuh ribet kemudian seakan-akan kurbun itu sudah tidak ada yang dia ambil keuntungan oleh pribadi mereka dan kemudian menggelamkan ideologi perjuangan dan kemudian dia juga memecah belahkan anak bangsa dengan konsep yang diambil oleh kebedakan MPUASIK itu sendiri berarti memang solusi apakah memang harus dilensarkan atau memang harus bisa dipersatukan kembali tidak bisa Malik Mamu itu tanpa syarat dia harus turun karena dia sudah tidak mampu sudah kita kasih 15 tahun malah 16 tahun malah kondisi Aceh ini kondisi yang sangat terpuk selama ada Aceh karena orang terjadi perpecahan terjadi kekacauan tidak lagi tahu mana yang benar mana yang salah kita yang benar dianggap bisa salah orang yang salah justru rakyat dianggap itu benar inilah penipuan dan pembodohan yang diakuin oleh Malik Mamu maka kita harus minta potong jawaban pada tanggal 26 bulan 3 2020 ini harga mati tidak akan kita mundur lagi kemudian dalam tanggal 26 ini ketika memang hari ini kita bisa melihat seluruh audiens bahwa Tengku Usman Syekhi ini menyuruhkan kepada seluruh bangsa Aceh di seluruh dunia untuk turun aksi di tanggal 26 nah ini apa keuntungnya sebenarnya bagi rakyat ketika rakyat ikut serta dalam aksi ini ya pasti berguna karena ini kan semua rakyat sudah terima tetewa tapi selama ini bergeraknya 1, 2, 100 orang untuk mempercayakan kemudian Malik Mamuni bisa lari bisa kabur dan kemudian belum menjadi satu rekomendasi untuk petun si Malik kemudian ketika hari ini kita suruhkan hadir dengan suka rela dengan rasa keterpanggilan dengan benar-benar merasa Aceh ini harus kita selamatkan perjuangan harus kita selamatkan tentang Aceh harus kita selamatkan maka yang bisa yang menyelamatkan itu adalah bangsa rakyat itu sendiri kita tidak mungkin menyerahkan Aceh ini pada pengkhianat itu sudah tidak mungkin lagi maka kehadirannya Malik Mamuni ini tidak melakukan rekonsidasi besar-besaran atau duk pakat besar semua elemen disuruh Aceh atau segom dunia sudah 15 tahun ini untuk mencari solusi ini sudah tidak melakukannya maka kita ambil sikap hari ini ini harus kita leserkannya dulu kita minta pertanggung jawaban maka akan bisa lahir pemimpin lain yang benar-benar punya kemampuan dan cocok dan sesuai dengan kriteria sebagai wali di Aceh ke depan kalau memang ini harus ada wali lagi yang sangat penting hari ini kita pokoknya leserkannya ya dulu menurut Tunggu Usman Syekhi siapa yang cocok menggantikan tidak kita belum bisa bicara siapa yang cocok hari ini tapi yang sangat penting kita serahkan dulu pada ulama nanti kalau memang ini sudah rakyat datang kita kuasai gedung wali kita segel gedung wali agar tidak boleh masuk lagi malik mamut karena sudah cukup 15 tahun biaya yang dikucurkan oleh pemerintahan pusat di dalam gedung wali ini per tahun 42 miliar kalau saya tidak salah coba kali sudah 10 tahun sudah berapa ratus miliar selama dia menjadi wali kemudian tidak ada yang audit tidak ada yang audit uang itu dipakai kemana ini juga satu pembodohan ini juga satu penipuan pada rakyat sementara uang seanggaran begitu besar malah rakyat menjadi rakyat yang terpecah yang terbelah tidak ada menjadi satu konsep bagaimana bersatukan anak bangsa dan wali itu menjadi wali seluruh bangsa ini tidak wali PA wali partai politik wali KPA wali tersebut itu KPA pun tidak berguna untuk semua KPA hanya orang-orang tertentu saja berarti menurut Tunggu Usman Syekhi melihat Tunggu Usman Syekhi ada wali ini tergolong dalam golongan-golongan tertentu tidak menjadi golongan untuk semua orang dia itu sebenarnya kan wali yang disebut wali seperti Tunggu Mahatman Syekhi dia menjadi sosok leader untuk kepentingan bangsa Aceh yang kita sebut selalu kepentingan nasional Aceh kepentingan perjuangan Aceh kepentingan untuk mengangkat harga pendapat bangsa Aceh tapi di bawah dia bangsa Aceh menjadi bangsa yang terbelah-belah yang terpecah-pecah karena apa konsep dia hanya berkaya kelompok dia yang konsep dia hanya perdamaian ini diambil keuntungan untuk kepentingan mereka beberapa orang ini yang kita tidak bisa biarkan maka dasar inilah kita tidak ada karena kebencian kita bukan karena ingin apa namanya melakukan satu kebencian kepada sesama kita tidak karena kita bilang Mahalimamu ini pengkhianan sudah sudah kelas pengkhianan bukan lagi orang Aceh yang harus kita selamankan bukan orang Aceh yang tidak boleh bentrok atau tidak boleh kita menurunkan dia ini sudah trust pengkhianan dia harus kita geser dulu kita ganti yang lain nah itu yang sangat penting mungkin bukti Cepus Maceki selalu berkata berpengkhianan apakah ada bukti tertulis yang bisa mungkin dibuktikan di pabrik bahwa untuk semua rakyat Aceh agar ini bahwa benar-benar ini benar-benar pengkhianan enggak kalau masalah data atau sesuatu yang disebut pengkhianan itu itu kan secara kita kan punya konsep ideologi Aceh merdeka jadi dalam perjuangan Aceh itu kita ada namanya doktrin sumpah itu semua persoalan Aceh ini harus menjadi Aceh yang berdolak Aceh yang merdeka Aceh yang benar-benar berdiri sendiri walaupun merdeka yang dimaksud ini bisa merdeka secara ekonomi secara politik secara ya tanpa intervensi dan bisa menjalankan konsep yang membuat Aceh ini ada keadilan kemakmuran dan seterusnya itu yang kita nah kemudian di bawah orang ini jelas karena cita-cita daripada perjuangan bukan seperti yang sekarang misalnya senjata daripada TNA gam dan yang dibubarkan ini indikasi kenapa harus dibubarkan apa perintah dari siapa apa memang ada perintah dari semua dari hasil mempakat semua ini membuat perintahkan tenta agama tenta ini dibubarkan dan kemudian di dalam ideologi Aceh mereka itu apakah ada partai politik tentu tidak ada juga partai lokal apakah ada KPA ini juga tidak ada di dalam ideologi itu ini berdasarkan ideologi dan kemudian apa indikasi dia mengkhianati ini banyak tokoh-tokoh Aceh di seluruhnya tidak melakukan rekonsiliasi tidak berpakat dia bergerak terus sendiri bergerak terus sendiri bersama kelompoknya jadi tidak pernah ingin menyesuaikan perselajian bersama-sama secara terang berderang dan selanjutnya dan hari ini jelas mereka sudah menjadi anak buah di pada Eri sambung tangan di pada Eri Muzakir Manak juga begitu sudah menjadi sambung tangan di pada Eri dokter jenny juga seperti itu sudah menjadi sambung tangan di pada Eri dengan demikian berarti dia sudah tidak lagi menjalankan ideologi mereka karena ideologi itu adalah kita sudah ada dokter ini semua agama semua sudah mengerti masalah itu jadi yang jadi masalah buat kita kenapa tidak transparan kalau memang damai seperti ini dia sampaikan tapi tidak ada transparansi di seluruh anggota ya tidak transparansi yang dia bilang harus menyesatkan M10 harus ada kibar bendera harus ada ini besok berjanji lagi kibar bendera sementara bendera yang diperjuangkan itu sudah tidak diperjuangkan itu hanya hanya janji-janji saja itu yang kita maka dalam hal ini kita sudah 15 tahun perdamaian itu sendiri ternyata perdamaian itu tidak membawa satu perubahan buat bangsa Aceh misalkan rakyat tidak ada laporan kerja tidak ada kepastian kedudukan dia sebagai apa apakah dia ada satu jaminan apa tidak ada dilepas begitu saja berarti selama ini memang tidak ada jaminan untuk mantan-mantan kesekomatan baik secara pekerjaan atau secara finansial belum ada tidak ada jaminan yang ada mereka yang kenyang mereka yang mengejar-kejar pekerja jabatan ini seperti ini sekarang kalau misalkan KPA menjadi sebagai lembaga independen untuk menguasai dendam aja dia bergerak minta pertanggoban pada si Malik itu karena ini tidak independen karena Malik itu dianggap wali KPA maka apapun kesalahan wali itu dia tidak bersuara ini selalu bergerakkan masa bukan kita KPA atau Partai Aceh kalau dia bilang Partai Aceh ini adalah Partai Perjuangan seharusnya ketika dilihat kondisi 15 tahun tidak ada ke pasar Partai Aceh menurunkan wali ternyata tidak dia justru melarang untuk tidak hadir masyarakat untuk menuntut yang salah ini inilah yang kita anggap ini tidak benar tidak bisa kita biarkan kepada KPA karena KPA juga itu ketuanya si Muzakir Manam begitu sudah Partai PIA ketuanya Muzakir Manam sedangkan antara Muzakir Manam dengan Malik ini jadi yang saya akan akan Aceh ini milik orang ini berdua yang lain pun sudah digeser semua ini sudah terang-berderang seperti ini maka rakyat pun sudah tahu seperti ini maka ini rakyat akan hadir semua dengan kesedaran di momen ini kita akan sampaikan semua masalah semua selesai semua terang-berderang baik Muzakir Mancayci mungkin bila rakyat tidak hadir apa kerugian bagi rakyat wah sangat rugi ini bisa saja ini Aceh tenggelam tidak ada nama lagi karena dipegang oleh penjahat oleh penkihanan ini masih ada usia-usia kami ini masih hidup masih sehat bisa mengangkat bisa bertunggap di garis depan kemudian kalau ini biarkan terus ini akan lahir pengkhianat-pengkhianat baru sepanjang masa maka kita ini juga lihat aja ini gerombolan pengkhianat ini semakin semakin merampat untuk menghalang menghadang menggagalkan rencana rakyat jadi apa fungsi dia bukannya membela rakyat bukannya membela kebenaran malah dia ini melindungi membentengi orang yang sudah jelas-jelas salah nah ini yang harus Dinda tahu bahwa persoalan hati hari ini tidak boleh lagi rakyat tidak hadir ini adalah menjadi kerugian besar yang kita khawatir besok kita gak bisa berbuat apa-apa lagi semakin terjepit semakin tidak berdaya jangan-jangan kejahatan kemukaran akan merajana lari kalau di bawah kepimpinan orang yang benar-benar telah mengkhianati daripada perjuangan ini perjuangan aja wali aja yang khianati apalagi MOU ini gak boleh dibiarkan inilah saya harus membuka tabir ini kepada rakyat rakyat harus berani bersama-sama untuk kita turunkan malamu kita ganti ulama nanti atau siapa yang lebih tepat di dalam wali nanti yang kira-kira wali bukan wali seperti mali lagi yang kerjasama hanya dengan PA dengan KPA dengan Muzakir Mana lain gak ada maka si Muzakir Mana pun harus kita minta tanggungjawab yang dia menari-dari di atas perlertaan telah agama telah ini sedangkan harta dia bertumpuk luar biasa jajarannya yang saya bilang KSTS itu baik itu Abu Radha baik itu Jauh Jenip baik itu siapa aja yang kita korbankan bangsa puluhan ribu kita ambil keuntungan berapa orang ini kita gak bisa terima ini masalahnya yang kita gerakan masa gerakan bangsa turun ke bandar jangan jangan kita satu dua orang tidak tidak bisa menjadi rekomenasi tidak bisa menjadi sebagai kekuatan yang bisa menurunkan wali kalau datang ke gedung itu tidak jelas tertutupannya bendera bendera sementara orang ini tidak memperjuangkan bendera tapi katakan segera bahwa Malik Mahmud ini harus bertungg jawab terhadap kegagaran MULSG Malik Mahmud ini harus bertungg jawab atas kegagaran pada perjuangan karena dia yang mendatangi pada MULSG jelas-jelas dia memperkaya diri jelas-jelas dia punya punya anggaran untuk 42 miliar itu dari uang itu belum dari uang lain-lain dari impulsasi masuk dia juga dapat jatah ini dikasih dalam gerakan tanggal 26 sebenarnya apa sih misi-misi yang dalam gerakan ini sehingga memang Tunggu Seki hari ini sudah sampaikan juga tadi untuk memberi warna baru dalam gerakan-gerakan untuk mesejahterakan rakyat ini iya jelasnya ini kan ibarat yang selalu saya bilang kita ketika MOU Seki sudah ada kesepakatan ini harus terjadi yang disebut revolusi sistem ini juga harus bisa ada perubahan revolusi rejim itu kan revolusi perubahan besar jadi jangan masuk rejim-rejim yang memang tidak menguasai tentang Aceh tidak ada pendidikan tidak ada wahasan tidak ada ilmu tentang kepemimpinannya ini namanya kita revolusikan jangan orang-orang bodoh jadi gubernur jangan orang-orang bodoh jadi bupati jadi akibatnya seperti ini nah begitu juga kita bilang tadi sistem jadi sistem yang tidak sesuai dengan dengan orang Aceh itu gak usah kita jalankan baru kita namanya revolusi perubahan ini 15 tahun apapun gak ada perubahan maka dasar inilah saya menghimbau kepada anak-bangsa manusia temakut temakut baik goyang nah orang larang-larang baik hadir baik ini baik itu yang pengkhianat atau yang dukung pengkhianat atau yang keamanan dengan pengkhianat kan jadi tak berbeda semua yang larang ya awak yang awak dalam partai ya tentu awak yang kena gaji awak yang tentu kena jatah dalam MOU nah tentu dilarang rakyat baik mengganggu wawanya jadi baik-baik terganggu nak kalau kamu yang melarang-larang melarang-larang rakyat tidak besar dinilai yang larang mengkhianat apa ini yang yang larang berarti mengkhianat mengganggu wali wali paling yang wajarlah wajar di larang karena kambangat dari suwali jadi orang yang tanya bangsa orang yang terjalimi orang yang bangsa yang di miskin kan tak dengar lah larangannya tak jatuh menghimpun ke nombor itu apa yang terjadi, terjadi mungkin tak segel wali dan menang si gubernur gubernur di buah nopaknya pun hanya dah biarkan ni bisa-bisa poin pun untuk tak tutup si gubernur yang tak gerahkan untuk menunggu masyarakat tak gondroh itu, pun buat pendok pun buat gubernur tapi nanti pertemuan pun nanti akan kamu sampaikan baik, baik Tengku Usman Syekhi dengan keadaan yang selama ini timbul kecaman timbul halawan, apakah Tengku Usman Syekhi ada merasa takut dalam rekan gerakan ini untuk melakukan aksi tanggal 26, apakah akan tetap hadir? subhanallah lulun kalulun pegah, lulun hana temakut terbakut hanya kepada Allah temakut ketika lulun jalanin salah ini tak jalankan yang benar untuk menyelamatkan harkat mertabat bangsa Aceh menyelamatkan harkat mertabat bangsa Aceh adalah sebuah kerjaan yang baik, yang benar dan kita ingin menyelamatkan dan kita ingin menyelamatkan bahasa Aceh menjual agak menyelamatkan agama yang potensi semakin dimainkan oleh pihak-pihak karena diberi kebebasan tidak ada lagi kontrol terhadap apa-apa kepentingan rakyat Aceh kepentingan Aceh ini hana maka dasarnya seperti kali lulun pegah setiap video-video yang kali lulun pegah ini hanku tak perihli dan hanku tak sabali karena rakyatnya kaklimak maka lulun himbo hana memerintah karena ini adalah satu misi misi bersama misi bangsa karena orangnya perjuangan kali kohtalo oleh semalik hana tanggung jawab dicok dame dame pun hana dame kemenangan tapi dame kalah seperti antara dame yang dimaksud antara Aceh dengan Indonesia kemudian dame tersebut sudah dijadikan seperti profesi lain bukan lagi dame antara Aceh dengan sebuah negara-negara tapi sudah menjadi seakan-akan profesi dengan Jakarta ini yang buat ini siapa salah ya mereka kenapa? mereka ambil gubernur ambil bupati ambil wali nanggera dan ambil yang ada kaitan dengan jabatan Uza Kirmanab jelas ambil Panglima Pramuka Ketua Kadim Ketua PA Ketua KPA Umandum adalah Umandum beridugi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 jadi mereka ini tidak lagi ada di dalam ideologi gam kenapa mereka masih sandang panglima agam kemudian kemana maka dasar itulah kita ingin turunkan kemudian kemana bukan lagi sebagai panglima agam ini ini alasan kita jangan bilang yang lain bubut yang lain jadi itu harus transparan punya kata cok jabatan pegah oleh panglima karena panglima harum cok jabatan yang panglima agam lagi almarum untuk kuat belasaknya dan rakan-rakan yang lain panglima yang tak cahit apa panglima 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 yang tak cahit harta jadi tak cahit harta rakyat apa bangga kan bangga rakyat hebat fikir-fikir yang lain ini kali hanya selesai yang lain kepung segel rumah-rumah yang betul-betul rumahnya dicok dari MOU yang hak rakyat hak niatim hak tidak tidak panglima kekayaan ini akan dapat konsep semoga itu akan lahir audit harta-harta yang kali ketika anak-anak diputunjawab harta-hartanya maka wajib kasih ini harus menggunakan konsep ini harus menggunakan sistem ada parlamen lokal itu untuk sebagai untuk kepertihan rakyat yang bangsa berarti harus menggunakan kanunnya kanun siapa saja yang menguasai harta di luar batas yang tidak sanggup dipertanggupan mana asal-usulnya maka wajib tarik kembali harta itu serahkan kepada kas ajik atau kas perjuangan baik orangnya rakyat dipergasiin tindak agam tindak dipergasiin di menjanjinya di menjanjinya sementara orangnya kaya lagi ada keturunan orang kaya mantan keturunan orang kaya ada ada yang keturunan orang kaya sampai orangnya ke luar biasa harta lagi yang lain-lain jadi rakyat mempunyai apa soalan berarti pengamatan Tengku Syekhi selama ini ada unsur-unsur memperkaya diri ia jelas ini tidak tidak kita terima sementara yang lain di bawah garis pemiskinan orangnya kaya laju-laju tetapi menjanji laju-laju rakyat apa orangnya orangnya laju-laju kerana anak geng anak geng dalam TPA paduduk itu mengamankan seluruh rakyat hati kamu lagi yang sebut yang pengaruh paduduk larang berjaya menjanji menjanji ini yang terjadi jadi contoh kalau orangnya tidak 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 yang disebut dengan pengadilan rakyat maka dalam aksi tanggal 26 bulan lelah 22 selanjutnya terhadap penzalinan terhadap pengkhianat itu tujuan daripada orang Tuhan untuk menggerakkan aksi dalam aksi tanggal 26 nanti Maret 2021 apakah ini ada donatur atau memang ini hasil kusyek sendiri yang memang dari kita hanya bisa seluruhkan kita tidak punya dana ini dana inisiatif saya sendiri karena saya masih hidup saya masih sehat saya punya uang sedikit untuk bertahan untuk kami bertahan sambil mengajak tidak ada dana tidak ada sponsor sudah saya bersumpah berkali-kali kita tidak ada sponsor maka kegiatan ini sukarela maka rakyat kita minta benar-benar datang sukarela bawa bekal semua sendiri untuk kita selesaikan bersama-sama jadi jangan mengharap di saya saya tidak bisa apa-apa karena saya bukan pejabat karena saya tidak pernah saya makan gaji dengan siapapun saya bukan pegawai siapapun ini sudah saya bersumpah juga itu beri dalam isu-isu seperti itu ada ada orang di belakang ada orang saya di belakang ada Allah sama malaikat tidak ada siapa-siapa yang lain kita koordinasi dengan aparat keamanan bahwa kita beri pemberitahuan ini memang diatur oleh undang-undang jangan pula kita bilang konstitusi lain jangan kita pula memfitnah ada konstitusi lain ini juga tidak boleh maka saya tidak pernah respon dia bilang ini tidak pernah respon karena yang saya perjuangkan ini adalah keadilan ketransparansi oleh Perti Malik oleh Perti Malik karena orang yang kaya-kayak sementara Tengah Agam Tengah di Pegasin anak yatim hanya diopen dilakukan konsep yang hanya jelas hanya sebuah kepastian siapa hanya jaminan siapa betapa lama kami memlatut kan dia tipak di dalam laut rakyat betapa anak-anak mohon yang yang suruhkan kepada rakyat maka berdua rakyat maka orangnya rakyat dah terima kekecewaan maka tanggal 26 ini adalah tahun dan tanggal kebangkitan bangsa melawan setiap kejaliman melawan pengkhianat-pengkhianat yang 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 lusurkan Alhamdulillah umandung bangsalun ingin hadir kepada ajak agak adalah sebagai kita yang meramin meramin mesti dari Eropa dari mandung yang sebelumnya semoga tak usah semoga terserahkan persoalan acayi nombak ulama kepingan bangsa jadi kira-kira dalam kepentingan bangsa apakah ada perbedaan gam antara gam tengku shihki gam malik mahmud dan muzakir mana gam itu tidak ada dua gam itu satu cuman kemudian perjuangan gam dibelok sama mereka untuk kepingan pribadi untuk kepingan kelompok sedangkan perjuangan gam adalah untuk mengangkat harkat pertabat bangsa aceh secara menurut menjadi bangsa aceh yang bermertabat menjadi bangsa aceh yang bermaruah menjalankan konsep sendiri arti kedualatan sendiri itulah perjuangan gam sekarang mereka bukan seperti itu membalik gam di bawah si malik mahmud CS muzakir yang kegam yang kajit kepengkhianat mengkhianati daripada iduri daripada gam yang sesungguhnya wajar tak sipak lelau raya kembali kenapa temakut temakut menurut Tengku Usman Syekhi ketika memang ini harus digantikan apakah ada satu jaminan bahwa nantinya akan ada perbaikan yang benar-benar menduki satu kepentingan bahwa ini akan menjahterakan semua rakyat kalau dibilang ada kepastian jaminan sekarang yang sudah pasti di bawah dia tak coba kalau ke depan kita belum tahu ke depan justru ini jadi pelajaran siapapun jadi wali atau jadi pemimpin di Aceh maka rakyat akan bangkit untuk menurunkan di jalan ketika dia tidak melakukan kepentingan bangsa inilah kita percontohkan semoga harus di Aceh ini tidak boleh macam-macam jadi gubernur di Sinopah baik dikira kamu biarkan kamu memuskinkan sisi gubernur yang haruslah ketung jauh padahal selama hijau gubernur dia akan konsep secara sistem sendiri baik tak dengar sistem yang lain kepercet perdamaian kepercet perjuangan mereka tidak jalankan sistem lain maka ada gerakan gerakan yang kamu pukul tanggal 26 menjadi gerakan untuk selesaikan masalah yang di Aceh menyuhana selesaikan maka akan kecok tindakan lagi yang boleh disampaikan Alhamdulillah kita sudah memancari Tengku Usman Syekhi dalam podcast kali ini dengan perubahan rakyat Aceh yang mana Tengku Usman Syekhi sudah menjelaskan apa sih sebenarnya visi misi dalam gerakan ini kemudian apakah ada denatur kemudian apakah sebenarnya perbedaan yang hari ini Tengku Usman Syekhi melakukan gerakan kemudian dalam perjalanan Tengku Usman Syekhi juga menjelaskan ketimpangan-ketimpangan terjadi sehingga butuh melakukan gerakan-gerakan nah mungkin seluruh audien baik rakan-rakan di seluruh dunia dan di seluruh Aceh dan seluruh Indonesia Alhamdulillah sudah bisa mendengar hasil-hasil diskusi ini tentu dalam diskusi ini kita berharap tercerahkan kenapa sebenarnya Tengku Usman Syekhi ini timbul hati nurani sehingga terinisiasi gerakan-gerakan ini yang mungkin kita dari forum keadilan rakyat Aceh ingin hadir kemari ingin berselaturahmi apa sebenarnya visi-misi dari Tengku Usman Syekhi mungkin ini dari akhir dari diskusi kita mungkin kita sebelum membentuk diskusi kita kali ini kita akan mintakan closing statement dari Tengku Usman Syekhi apa sebenarnya pesan-pesan terakhir dalam diskusi kita hari ini semoga Tengku Usman Syekhi bisa hadir dalam diskusi-diskusi kita ke depannya yang memang ini menjadi satu pencerahan publik untuk kita dalam setiap bangsa Aceh dan seluruh Indonesia yang dimana hari ini kita adalah negara demokrasi maka menjunjung tinggi konstitusi adalah sebuah keharusan nah mungkin Tengku Usman Syekhi ada statement yang mungkin bisa disampaikan untuk audiens kita bersama saudara kedua kedua kemudian kita adalah harus betul-betul menjadi sebuah gerakan untuk bisa terpegat sebuah pengadilan rakyat yang ketika pemimpin pemimpin yang zalim yang hanya mendengar amanah yang hanya menjalankan amanah yang pengadilan rakyat berarti si Malik Muhammad CS harus lakukan peruntuk dan harus turunkan dan harus tasegel lembaga wali baik-lejit hidup lagi yang sebagainya harus penggantian lain dan terdorong DPR harus membuat kanun untuk mengganti daripada DPR yang harus sampaikan dan kemudian yang sangat penting di dalam jarakannya untuk luan berangkap seluruh Indonesia hadir dengan tertib dia tak tunjuk bag dunia dia tak tunjuk bag nasional bahawa bangsa santun dalam jalankan aksi tanpa nagesekan tanpa nabentrokan tanpa nabenturan baik dengan siapapun dengan aparat sesama kita baik na penturan kerana gerakan gerakan terlaki pertanggungjawaban baksi malik yang wajib dihabi tebit dari wali negara dari melingkuh wali negara yang harus pahami dan baik nak getar baik nak termakut kepada larangan larangan kerana kita hanya melanggar hukum kerana kita tak tuntut hak bangsa kepada pemimpin yang kazali yang yang pelan sampai hukum beri 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 nak rasa termakut atau dipegah gagal atau digagalkan hanya gagal apapun risiko yang penting kita tetap tak jaga protokol kesihatan yang kena dalam peraturan iaitu masker dan yang kurang masker akan terminta cara semoga kita pakai masker dan menjadi gerakan yang tergabai di dunia benar diakit terima kasih Tengku Syekhi terima kasih Tengku Syekhi Alhamdulillah berhenti closing statement diskusi ketanya dalam tema mengapa rakyat Aceh tanggal 26 Maret 2021 rakyat Aceh harus hadir dan harus ikut serta dalam aksi ini mungkin seluruh audiens dan seluruh rakan-rakan di seluruh dunia dan di seluruh bangsa Aceh sudah mendengar dan seluruh rakyat Indonesia sudah mendengar langsung mengapa sebenarnya harus hadir dengan berbagai alasan dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan kita tadi mungkin ini menjadi satu pencerahan untuk seluruh bangsa Aceh dan seluruh rakyat Indonesia yang mungkin bisa dicerna dan bisa disampaikan kepada seluruh publik bahwa ini adalah persoalan tertentu yang mungkin ini adalah menjadi masalah bersama sehingga muncul di syaitu untuk melakukan gerakan ini mungkin terima kasih Tenggu Suman Syekhi telah menerima kami di rumah Tenggu Suman Syekhi kami dari forum keadilan rakyat Aceh tentu sangat berterima kasih Alhamdulillah bisa diterima dan semoga kita berharap Tenggu Suman Syekhi tetap sehat dan ke depan bisa hadir dalam diskusi kita yang memang ini menjadi satu pencerahan pulik bahwa ke depan apa sih sebenarnya yang terjadi di Aceh memang kita selama ini concern menghadapi dan meriskusikan diskusi-diskusi terkait permasalahan permasalahan Aceh tentu dalam diskusi ini yang kita harapkan adalah satu pencerahan publik semoga ini menjadi satu pencerahan publik ke depannya mungkin sekian seluruh audien dan rakan-rakan Lund di seluruh Donya dan seluruh Aceh dan seluruh Indonesia Alhamdulillah kita hari ini setelah mendengarkan langsung alasan-alasannya semoga di podcast kita ke depan dan diskusi kita dengan forum keadilan rakyat Aceh kita bisa mendengar langsung apa sih sebenarnya yang menjadi persoalan Aceh dan kita berharapkan Aceh itu tetap baik ke depan dan ada satu visi ke depan untuk Aceh nah ini yang mungkin Deku Usman Ceki juga kita harapkan Aceh ke depan harapan lebih baik semoga ini menjadi satu rahmi dan ke depan bila mungkin kita akan mencoba untuk mengundang diskusi-diskusi kita hadapkan dengan beberapa para narasumber dan para-para audiens sehingga muncul satu diskusi yang lebih memikirkan dua pen Aceh ke depan baik sekian dari kita dalam podcast Habam Sago Alhamdulillah terima kasih Tenggu Usman Ceki dan audiens Tenggu Usman Ceki dan seluruh rakyat Indonesia dan seluruh rakyat Aceh sekian dari kami mohon undur diri saya Agustus Masyah dari forum keadilan rakyat Aceh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum